selamat malam semuanya ya ini FTOG edisi 12 Agustus 2024 seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTOG edisi kemarin 11 Agustus ada mungkin 6 atau 7 saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan baik untuk menikmati waktu kita langsung mulai saja FTOG malam ini kita mulai dari ISG sebelum saya mulai silahkan bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah merasakan manfaat dari FTOG dukung kami dengan klik like hari ini ISG rebound sempat turun di sesi 1 turun 0, tipis lah turun 0, sekian persen tadi baru masuk di sesi kedua jadi lihat ada rebound di sesi kedua namun kenaikan saat ini masih mencoba untuk menutup gap terbuka yaitu di 7300 ketika terjadi penurunan signifikan hampir 4% di minggu kemarin gap ini coba untuk ditutup dan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali sekali lagi seperti yang kami sampaikan bahwa ISG masih dalam skenario wave kedua turun dan pesan kami di stokong kemarin hari minggu kami sampaikan jika terjadi pullback lanjutan atau kenaikan yang sifatnya minor ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki portfolio baik itu portofoli investasi ataupun trading ini tentunya adalah kesempatan jangan sampai sekali lagi jangan sampai ketika nanti turun panik karena memang masih dalam skenario turun dan ya market itu biasa saja naik dan turun jadi yang kita perlu lakukan adalah mencari peluang dan memanfaatkan kenaikan jika memang kondisi kita kurang portofolionya kurang ideal ya harus saja Anda yang tahu bagaimana kondisi portfolio itu pun juga kami lakukan di dalam layanan kami pun ketika market naik seperti ini kita selalu mengevaluasi setiap hari dan mana-mana yang kira-kira bisa dikurangin ataupun direalisasikan profitnya gitu ya karena seperti yang kita tahu meskipun indeks turun kita harus menyiapkan skenario melakukan akumulasi lagi dan sebagainya sehingga agar tidak agar kita kinerjanya kita tetap di atas market itu yang harus dijaga ya karena kinerja positif itu sudah biasa tetapi kinerja di atas market itu memang perlu dicapai dalam proses ya seperti ini ketika ISG naik kita harus segera perbagi portofolio ketika nanti ISG turun kita sudah siap untuk mengakumulasi saham-saham yang memiliki potensi dan sebagainya ya itu adalah ya bagian dari proses jadi nikmati saja memang sekarang ini sudah rebound mungkin saja nanti akan terjadi penurunan lagi seperti minggu lalu baik kita langsung masuk ke pembahasan saham ya jadi belum perlu kita update karena memang masih dalam proses wave kedua belum ada perubahan sama sekali sampai dengan hari ini meskipun hari ini rebound 0,5% mohon dibahas saham COCO untuk trading apakah menarik untuk ditradingkan terima kasih sebelumnya sehat dan sukses selalu untuk Pak Yaf dan Tim terima kasih doanya kita lihat yang menarik atau tidak saham baru ya sepertinya ini oh enggak udah lama sepertinya belum pernah trading saham ini enggak tahu sudah pernah atau belum yang jelas saat ini saham ini sedang proses downtrend ya dan menarik atau tidak kita akan melihat potensi pullbacknya kita lihat di beberapa hari terakhir ini terjadi kenaikan gap up naik dengan signifikan volume transaksinya ini yang perlu kita pas pada juga ya jika kita mau lihat sebuah saham itu sepi kemudian tiba-tiba ada lonjakan mungkin dia akan ada kenaikan namun jika nantinya tidak tidak dipertahankan tidak liquid gitu ya nah kita akan kesulitan untuk keluar ini sekali lagi ini tergantung dengan seberapa besar kita ya seberapa besar modal kita dan saja anda yang tahu lebih tahu yang jelas kalau ada sebuah saham itu kadang tidak liquid itu harus anda perhatikan baik-baik nanti takutnya mungkin saja naik ketika anda setelah anda beli tetapi kalau gak bisa keluar nah itu yang meeng ya oke menarik atau tidak saya akan mengacu pada potensi upside atau potensi pullback karena ini trend turun ya trend turun itu kenaikannya sifatnya adalah pullback 0,3 adalah target DCB jadi itu adalah target yang setidaknya kita ekspetasikan untuk saham ini sangat besar 0,2 adalah 120% sorry 20% 20-an persen itu di 120 kemudian jika dia ke 0,3 itu 55% jadi secara upside ya menarik nah kemudian secara upside besar namun secara risk juga besar ya relatif besar buat kami sudah sangat besar so jika terjadi penurunan sedikit ke yang memungkinkan ya di 96 ataupun 91 mungkin itu akan jauh lebih baik dibandingkan harga saat ini tapi saran saya tunggulah dia membentuk hair low dulu karena ini masih belum 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 dikonfirmasi gitu ya apakah ini swingnya ini akan berlanjut ke 0,2 atau 0,3 yang jelas nantinya akan terbentuk sebuah hair low nah hair low itulah menjadi stop lossnya ya jadi misalkan berarti ada rebound berarti stop lossnya adalah di 100 atau 99 kemudian Anda bisa beli di 105 atau 104 gitu ya tapi kalau untuk saat ini kan masih proses turun ya wave turun jadi wave turun ini perhatikan aja kalau dia rebound Anda bisa ikutin itu jadi secara upside menarik tetapi risknya sedikit agak tinggi sehingga untuk memperkecil risk adalah tunggulah dia membentuk hair low ya mungkin stop lossnya mungkin di 99 atau 98 jika besok ada kenaikan ya oke tolong bahas tentang MSP apakah sudah ada potensi swing naik jika iya apakah risk rewardnya menarik oke MSP masih dalam terin turun ya targetnya di 600 berapa terakhir pembahasan 600 5 atau 610 untuk saat ini saya rasa masih belum ada konfirmasi dari rebound namun memang disini ada sedikit yang kita perlu perhatikan terjadi sebuah golden cross di MACD dan kita lihat beberapa kali MACD mengalami golden cross atau bullish crossover itu mengawali dari trend sorry mengawali dari pullback ya ingat ya trendnya turun jadi untuk swing ya nah menarik atau tidak jika dia terjadi rebound atau pullback dari harga saat ini tentunya kita hanya melihat pullback dari wave yang ini 0,3 seperti biasa itu sekitar 4% 4 atau ya mungkin 4-5% tapi 4% mungkin ya karena kenapa kemudian kalau dia bisa 0,6 itu sekitar 8% so tidak terlalu menarik ya ini wajar karena MSB juga masih tergolong di caps jadi ya bisa dikatakan kalau kenaikan segitu cukup besar ya untuk impactnya ke market juga jadi kalau kita lihat dari saat ini mending ya karena ini belum ada pertanda dia mau pullback mungkin Anda bisa untuk sedikit memberikan ruang naik yang lebih baik atau offset yang lebih baik Anda bisa menunggu di bawah lagi karena secara target turun gitu ya saham ini belum mencapai target turunnya yaitu 6.15 ya 6.15 jadi 6.15 tentunya akan menjadi sebuah target penurunan ekstensi yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk melihat kalau dia sudah dibound dari situ Anda bisa ikutin tentunya nantinya targetnya juga akan sedikit berubah ya tetapi akan lebih besar secara upside harusnya gitu ya katakanlah kita berhasil menunggu di situ kita ambil retracementnya dari situ itu sekitar dari 620 katakanlah ya kalau dia naik ke 0.3 aja itu sekitar 8% kalau dia naik ke 0.6 itu sekitar 13% jadi ya memang idealnya adalah setidaknya di 615 620 itu ya jadi harga saat ini kalau saya mungkin akan melihat-lihat dulu memang ini ada tanda-tanda ya disini tanda-tanda tapi secara upside kalau ditanya menarik atau tidak kurang menarik untuk saat ini gitu lanjut tolong alisa untuk adaro swing saya punya di harga 31.80 terima kasih banyak Pak YF oke sudah punya di 31.80 ini potensinya masih lanjut ya untuk saat ini potensi ke gap ya gap 3.320 itu adalah target swing untuk terdekat ya kemudian tadi tanya apa sih analisa aja ya jadi potensinya ini menutup gap dulu ya ke 31 3320 ya gitu oke berikutnya malam Pak tolong bahas Java JPFA tersiap kenaikan jangka panjang waduh invest sudah ini kita pakai monthly dimana selama ini memang masih dalam kondisi konsolidasi ya konsolidasi dan menyempit ya kita tahu dia membentuk high lower high dan high low di waktu yang dalam skenario yang sama sehingga terjadi sudut penyempitan sehingga target jangka panjangnya ini jika kita ingin besar ya ini harus skenario yang harus patahkan terlebih dahulu berarti harusnya target swingnya tidak lebih tinggi dari swing terakhir ini mainly ya jadi ini swing jangka panjangnya atau wave jangka panjangnya ini sekarang ini relatif sudah cukup tinggi ya kalau kita lihat dari sini kita akan mengambil di 0,6 seperti biasa 0,6 atau 0,7 ini relatif sudah mencapai 0,6 kemarin hampir memang belum tutup diatasnya jadi 1,700 itu adalah target ini konsolidasinya sejak 2019 sebelum pandemi kemudian kemungkinan kalau sedikit ada kenaikan secara jangka panjang itu mungkin di 1,800 makanya kemarin kita di bus hunter itu melakukan distribusi kita baru masuk di saham ini untuk jangka menengah tapi tidak jangka panjang jadi jangka ini kemarin kita jual kalau Anda mau ngecek laporan kinerja kami di bus hunter itu kita beli di bulan Juni ya tentunya di bulan Juni kita masuk di tanggal 10 Juni oke kita lihat dulu jadi bus hunter itu beda ya dengan private trading room kalau private trading room saya dapat akses atau enggak ini ya untuk melihatnya karena tidak semua kita dapat akses kalau nah ini ya jadi kemarin kita lihat di jangka menengahnya baru reversal di bulan Juni ya jangka menengah itu seperti ini kita membuat membuat rekomendasi jadi saham ini akan mengalami kenaikan lebih dari 1 bulan tapi kurang dari 3 bulan itu itu yang kita ekspetasikan dia bisa mencapai paling tidak TP1 ataupun stop lossnya gitu ya ini salah satunya case di saham Jawa kebetulan nah disini kita memasang target di area ini ya jelas ini tanggal 9 Juni ya seperti ini ya rekomendasi kita kita hanya memasang target untuk trend naik jangka menengah ya Juni Juli Agustus kenaikannya ini tidak akan lebih dari 1800 jadi 1500 sudah tercapai ini kita beli di 1200 average kita 1200 ya kita jual jadi kemarin ada yang nanya kenapa cepat dijual karena memang sudah mencapai target jadi memang kalau trend following itu kita akan hold saham tersebut sampai dengan trend itu berubah namun yang perlu kita ketahui jika kita melakukan realisasi profit di saat saham itu reversal kita mungkin tidak akan mendapatkan profit yang lebih baik itu adalah pengorbanannya nah makanya kita melakukan distribusi bertahap dan kalau kita lihat jangka menang tadi saya sudah jawab ya pertanyaannya adalah 1600 sampai dengan 1800 sekian ini adalah target untuk kenaikan jangka panjang ini memang karena konsolidasi Anda bisa lihat disini terbentuk sebuah lower high dan higher low jadi artinya tidak trend trendnya itu konsolidasi atau non trending dalam jangka panjang saham ini ya gitu jadi ini saya juga menjawab ada beberapa konsultasi mempertanyakan kenapa kok kita jual saham ini padahal saham ini mungkin masih uptrend jadi sekarang kita realisasikan profit sekitar berapa 30% atau berapa 30an persen ya gitu kemarin kita juga jual saham adaru mineral karena trendnya berubah jadi konsolidasi gitu ya jadi kita harus melihat kondisi juga teknikal dari saham tersebut karena bulls hunter ini kan tidak menggunakan fundamental sama sekali hanya menggunakan teknikal ya jadi kalau kita melihat teknikalnya ini sudah cukup sudah optimal kita akan jual oke jadi untuk jangka panjang itu pun targetnya mungkin target jangka panjang dan setelah itu akan terjadi swing turun dulu ya mungkin membentuk low lagi lebih tinggi dari ini terakhir di 1050 mungkin dia akan turun mungkin ya di 1300 atau 1200 dulu nah nanti barulah dia akan berubah secara jangka panjang trendnya itu apakah naik ataupun turun itu belum di konfirmasi itu ya jadi saya jawab mungkin yang diaspetasikan adalah uptrend tapi memang apa adanya saham tersebut gampang ya kita melihat saham ini tuh uptrend downtrend sebenarnya gak susah ya kan seperti biasa kita lihat movie average nya ini mendatar ya kan biar gak bingung-bingung oh ini jangka panjang berarti menggunakan monthly nah kalau kita lihat di jangka menengah kemarin dia reversal di bulan Mei baru kita masuk di bulan Juni karena memang busantar baru mulai bulan Juni kebetulan ZAPFA memberikan kita peluang untuk masuk di salah satu saham pertama yang kita rekomendasikan ya oke begitu cukup ya semoga menjawab mau alisa saham BMRI untuk trading saya punya di 6680 mengingat bahwa ISG prediksi masih akan turun apakah sebaiknya sekarang BMRI saya jual dulu beli lagi di bawah kalau trading ya patokannya ya targetnya gitu kalau target sudah tercapai ini ya gitu jadi kalau kita mau tujuan trading ya kita akan mencari target yang gak pendeknya sudah tercapai atau belum nah saat ini relatif sudah di area ya menurut saya ini mungkin area yang ideal untuk merealisasikan profit sebagiannya kebetulan memang saham ini sudah berada di 0,6 sampai dengan 0,7 mungkin target target selanjutnya adalah 7100 jadi Anda mungkin untuk mengantisipasi tiba-tiba terjadi penurunan kembali mungkin ke 6600 atau ke gap support di 6400 Anda mungkin kalau mau ngurangnya atau realisasi profit sebagian ya di harga saat ini sampai dengan 7100 memang kalau tujuan jangan pendek seperti itu ya kalau target berdekat sudah tercapai ya realisasikan gitu ya tolong bantu bahas saham gula buat investasi pak oke sudah naik sahamnya tapi kita lihat dulu fundamentalnya ya tapi yang jelas sahamnya sudah naik wah gak ada di trading view ya tidak tersedia di trading view jadi mohon maaf sekali tidak bisa kita bahas karena tidak ada datanya ya no comment ya like atau tidak saya tidak tahu karena di trading view gak ada datanya mohon saham penbest apa yang mau dibahas pak Nugi ya mohon maaf ya sekali lagi boleh direvisi mau dibahas dari sudut pandang mana mau trading investasi teknikal fundamental silahkan di revisi ya nanti kita bahas di uptalk selanjutnya karena memang disini tuh tujuannya untuk konsultasi ya tidak cuma bertanya mohon maaf saya tidak masuk nuduh anda iseng tapi tidak untuk tanya iseng-iseng gitu memang anda serius misalkan mau berinvestasi di saham penin bank syariah ini atau mau trading gitu jadi kita bisa memberikan advice juga gitu ya jadi saya tidak menuduh anda iseng mungkin anda belum tahu cara bertanya disini jadi mungkin ini bisa direvisi lagi semoga tidak tersinggung ya anda revisi anda tulis di kolom komentar di havetalk malam ini besok kita akan bahas kalau anda mau trading silahkan jelaskan saya mau trading atau saya sudah punya tapi plannya untuk trading atau anda mau berinvestasi baru mau masuk atau sudah masuk silahkan dijelaskan aja nanti kita akan bantu jawab ya sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar di havetalk malam ini terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk bapak ibu penonton dan silahkan isi kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di havetalk selanjutnya silahkan analisa lagi silahkan buat trading plan atau anda trading kalau anda investasi analisa lagi fundamentalnya sebelum anda memutuskan investasi karena investasi adalah komitmen jangka panjang jangan sampai cuma mendengar havetalk kemudian melihat ini bagus kemudian dibeli tanpa melakukan analisa dan juga membuat investing plan itu sangat berisiko tinggi karena ini komitmen jangka panjang ya itu yang dapat kami sampaikan di havetalk malam ini selamat malam dan selamat beristirahat